Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya tim Adiwiyata pokja komposting dari SMP Negeri 55 Nah saat ini saya berada di ruang pembuatan kompos yang ada di belakang gedung sekolah kami kami mencoba untuk memanfaatkan sampah-sampah dari daun-daun kere seperti ini nah ini daripada terbuang tidak ada manfaatnya ini mencoba kami kumpulkan untuk dijadikan sebagai pupuk kompos nah ini adalah komposter di sekolah kami caranya pembuatannya seperti apa yang paling bawah itu sendiri itu adalah ada lapisan bibit kompos ya kemudian kita tumpuk atau kita beli dengan daun-daun kering ya sekitar ya apa itu kira-kira pokoknya enggak ada masalah sih sebetulnya berapa komposisinya yang yang jelas itu di selang-seling antara bibit kompos kemudian daun kering atasnya dikasih bibit kompos lagi kemudian daun kering lagi perkara ketebalannya itu enggak masalah itu oke terbantung dari kita maunya seperti apa gitu aja disitu karena banyak mikroba jadi untuk mempercepat proses pembusukan sehingga sampah atau daun kering ini itu cepat untuk berubah menjadi pupuk kompos yang nantinya akan kita manfaatkan untuk mempupuk kebun-kebun toga atau tanaman di lingkungan sekolah kami pada video saya yang terdahulu itu itu saya jelaskan untuk pembuatan mol dari tape ya tiga sampai empat buah tape itu kita larutkan di apa air satu setengah liter dengan ditambah tiga sendok gula setelah apa itu lima hari 4-5 hari sudah tidak berubah seperti ini nah ini bisa kita gunakan untuk mempercepat proses pembusukan supaya sampah itu cepat jadi komposnya ya Nah ini kita pakai satu satu gelas satu gelas mol tapi kemudian kita masukkan ke dalam sekitar satu liter air ya kita masukkan ke sini nah seperti ini kemudian ini kita siramkan ke dalam komposter yang sudah kita buat tadi ya kita beri seperti ini akan lebih baik kalau setiap lapisan kemarin pada saat pembuatan itu disiram kayak gini tapi kalau tidak ya nggak apa-apa atasnya ini aja ini kita ulang nanti setiap paling tidak tiga hari sekali jadi tiga hari sekali kompos ini kita siram dengan mol yang sudah kita buat nah kemudian ini kita tutup kembali jadi sekitar tiga hari nanti kita buka lagi kita buka lagi kemudian kita siram lagi